Halo, saya Hardian Ekon Reseto, biasa dipanggil Seto. Saya lahir di Bandung 24 Juli 1984. Dan saya berasal dari Bandung, berdomisili di daerah Dago. Pekerjaan saya adalah seorang dosen Departemen Antropologi yang mengajar mata kuliah makanan dan kebudayaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Bandung. Hobi saya berkebun dan motivasi saya ikut Masterchef Indonesia Season 8 adalah untuk meningkatkan kapasitas saya dalam memasak serta meningkatkan kapasitas diri saya di Masterchef Indonesia Season 8 karena memasak adalah cinta. Saat ini saya akan memasak ikan gabus, asap, masak mangut. Oke, bahan-bahannya adalah untuk bumbu kita akan menggunakan cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, tomat, kemiri yang sudah disangrai, kemudian ketumbar, kencur, lengkuas, kunyit, cabai rawit, lalu daun jeruk, daun salam, jeruk limau, dan sereh. Serta santan kelapa dan ikan gabus yang akan kita asap nanti. Untuk karbohidratnya kita menggunakan sagu kasbi. Ini adalah sagu hasternate. Oke, yang pertama kita akan proses ikan gabus ya. Jangan lupa bersihkan dulu sisiknya semuanya. Lalu kita fillet dari di dalam sini. Setelah di fillet kita kasih garam di kedua sisinya. Lalu beri sedikit perasan jeruk. Setelah itu kita akan bentuk seperti ini. Untuk menjaganya agar tetap seperti ini kita gunakan bantuan menggunakan tusuk sate. Ikan ini akan kita asap di pembakaran dengan suhu 200 derajat selama kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Sambil menunggu ikan gabusnya di asap, kita siapkan bumbu-bumbu untuk kuahnya. Jadi yang pertama bumbu halusnya. Oke, setelah dipotong kecil-kecil, lalu kita haluskan menggunakan cobek. Atau menggunakan prosesor atau blender. Kunyit dan kencur tadi sudah dimasukkan, lalu dihaluskan. Setelah halus, kita tumis. Tumis menggunakan minyak sedikit. Ditumis hingga wangi, baru nanti kita tambahkan daun jeruk, daun salam, dan sereh. Lalu kita tambahkan air. Selanjutnya kita tambahkan santan. Kita tambahkan gula dan garam. Masih sambil menunggu ikan asapnya matang, kita potong ini. Kita menggunakan tiga bagian tadi dari sagu kasbi. Lalu nanti penyajiannya kita akan menggunakan play pot. Oke, ikan asapnya sudah jadi. Jadi kita taruh di sini ikan asapnya. Lalu kita tambahkan kuah dari kuah mangutnya. Juga kita tambahkan microgreens dari alfa-alfa dan juga onion. Kita tambahkan bawang goreng. Yang terakhir, daun temurui yang digoreng kering. Untuk memberikan aroma. Oke, ini dia ikan gabus asap masak mangut. Oke, ini tadi ikan gabus asap masak mangut. Mari kita coba. Yang pertama kita coba dulu sagu kasbi. Hasternate. Lalu kita cocok dengan kuah mangut seperti ini. Oke. Nah, ini kombinasi antara kasbi, sagu kasbi dengan kuah mangut dan daun temuri. Cocok banget. Balance. Gurihnya ada. Manis, asinnya ada. Terus kombinasi aroma juga muncul dari smoky, dari daun temurui. Semuanya blend jadi satu di dalam mulut. Sampai ketemu di Master Save Indonesia Season 8. Sampai ketemu di Master Save Indonesia Season 8.